Umar bin Khattab Umar al-Quran adalah sahabat Nabi yang beliau terkenal dengan ketegasannya kisah yang masyur mungkin Bapak Ibu pernah dengaran, kalau sudah mendengar Alhamdulillah apalagi belum dengaran bisa diambil belajaran satu malam Umar bin Khattab pernah sakit tiga hari gak keluar dan biasain beliau keluar setiap hari lihat orang-orang Madinah kalau sudah tidak ada lagi yang perlu baru dia tidur, sendirian jalan hari keempat beliau keluar jalan terus sambil pinggir kota Madinah ada api unggun, mampir besar ada seorang ibu, anak-anaknya tiga orang lagi nangis di depannya lalu kata Umar, setelah salam wahai amatullah, amatullah ini maksudnya hamba Allah, perempuan laki-laki Abdullah wahai amatullah, ada apa dengannya dia bilang pemimpin negeri ini tidak adil dia gak tahu kalau ini Umar kata Umar kenapa? dia bilang saya sama anak saya sudah lapar tiga hari jadi tiga hari yang Umar tidak keluar disitu ada kelaparan dan orang ini sudah langsung memfonis Umar tidak adil dia tidak tahu kalau ini Umar kata Umar, lalu apa yang kau masak? dia angkat pancinya batu batu dimasak dengan air kenapa kau masak batu dia bilang supaya anak-anak saya mengira saya masak gak ada makanan mau ambil makanan dari Umar makan dengan seperti itu mereka capai menangis, tidur itu yang saya lakukan selama tiga hari maka Umar bilang baik tunggulah sebentar Umar tidak pakai tunggu langsung ke baitin mal ngambil gandum ngambil segala macam kebutuhan dipikul sama Umar ada satu sahabat lagi lewat lihat wahai pemimpin orang beriman raja maksudnya apa yang anda pikul ini? mau kemana? kata dia ada yang saya pikul makanan kata dia baik biarkan saya bawa kata dia mbak apaku ingin memikul dosaku hari kiamat gak usah ikuti kuter ini tanggung jawabku ini orang ini penasaran diikuti dia ya Umar mau kemana ini Umar jalan sampai pinggir kota Madinah tengah malam ini diikuti sampai timba di sana Umar gak bagi banyak ngomong pancinya diambil dibersihin dimasakkan sama Umar dengan tangannya sendiri sampai selesai masakannya sudah dimakankan ibu itu dikasih anak-anaknya sisanya gandung katukarung dikasih kata ibu itu kau seandainya Umar seperti kamu gak ada orang yang kelaparan maka orang yang sedang sama Umar datang hai ibu tau siapa orang ini? enggak saya gak tau itu Amir Muminin Umar langsung dia pun minta maaf bukan saya Amir Muminin saya tidak tau saya sudah dengar keadilan anda segala macam kata Umar sudah gak masalah itu Allah sedang memperingatkan saya dari lisan kamu tapi tengah malam mengurus orang ini gak gampang sampai pernah di zaman khilafahnya Umar ini siang belum lagi panas Madinah kalau lagi panas 55 derajat panas sekali sampai bimbing pecah-pecah telapak kaki kita pecah karena panasnya biasa ya Uthman dan Ali r.a. pernah siang hari lagi makan siang sama-sama waktu mereka mau bubar dari makan siang lewat lagi panas saking panasnya mereka tutup wajah mereka dengan imamahnya lalu mereka dari jauh ada orang yang sedang mumpul-mumpulin tarik-tarikin unta yang sedang lepas kambingnya sedang lepas sampai di tangan kiri kanannya banyak kata Uthman kepada Ali siapa orang siang-siang bolong begini mengurus-ngurusin ini unta-unta dan ini kelihatannya bukan unta dia kena unta-unta yang lepas dipegangin sama diri tarik kambing dikumpulin banyak kata Ali saya juga tidak tahu ayo kita lihat mungkin kita bisa bantu begitu mereka dekat mereka lihat Umar r.a. Umar gak tidur siang gak apa mengurusin unta-untanya sama kambingnya masyarakatnya yang lepas dikembalikan ke rumah masing-masing siang hari bolong dan sekian banyak kisah yang luar biasa berhubungan dengan Umar r.a.